Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Minggu 25 Desember 2022, saya selaku Kabak Penum Div Humas Pori akan menyampaikan update situasi kondisi lalu lintas hari ketiga pelaksanaan operasi lilin tahun 2022. Yang pertama akan kami sampaikan bahwa pada hari ini Minggu 25 Desember 2022 pihak kepolisian memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa one way atau satu arah dari arah puncak Bogor menuju Jakarta pada pukul 11.30 WIB hingga waktu yang bersifat situasional. Selain itu juga sempat diberlakukan penerapan ganjil genap menuju puncak sejak pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. Selanjutnya informasi kedua berupa data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut. Pertama volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampe utama arah Transjawa sebanyak 33.750 kendaraan. Kedua volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurib sebanyak 31.242 kendaraan. Selanjutnya volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampe utama sebanyak 27.523 kendaraan. Dan yang keempat volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi utama sebanyak 29.880 kendaraan. Data perbandingan volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 pukul 06.00 hingga 12.00 WIB dengan rincian sebagai berikut. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampe utama sebanyak 6.964 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampe utama sebanyak 16.255 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampe utama sebanyak 12.095 kendaraan. Volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 7.580 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Ciawi sebanyak 11.710 kendaraan. Selanjutnya informasi ketiga yaitu situasi Kamsel Tipcar lantas bahwa data kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu 24 Desember 2022 sebanyak 43 kejadian dengan rincian 6 orang meninggal dunia, 3 orang luka berat, dan 69 orang luka ringan. Sementara untuk data pelanggar lalu lintas berdasarkan hasil pantauan kamera Edley tercapture sebanyak 1.702 perkara dan teguran secara humanis sebanyak 9.843 perkara. Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Nataru 2022 agar memastikan kondisi fisik sehat serta periksa kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Manfaatkan res area se-efektif mungkin untuk beristirahat dan pastikan saldo uang elektronik mencukupi. Untuk para pemudik yang akan ataupun sedang melakukan perjalanan mudik dapat mengakses aplikasi Google Maps untuk mendapatkan informasi mengenai arus lalu lintas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami siap membantu melayani masyarakat sampai tujuan dengan selamat. Untuk mengetahui informasi kondisi lalu lintas, masyarakat dapat menghubungi call center 1500669 atau SMS center 91119. Demikian update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Selamat menikmati.